Hai baking lover, selamat datang di channel Lisa Ahmadi Akhir-akhir ini banyak banget yang request dessert box unicorn Jadi video kali ini aku bakalan bikin dessert box unicorn ala bittersweet Benajla Nah mau tau cara membuatnya, nonton video ini sampai habis Langkah pertama siapkan loyang Disini aku pakai 2 loyang ukuran 22 x 10 x 5 Ini sudah aku oles margarin bagian dasar loyang Untuk pinggirannya tidak perlu dioles ya Kemudian aku ales dengan kertas baking Terus dioles lagi dengan margarin Setelah itu kita sisihkan Langkah berikutnya siapkan margarin 100 gram untuk dilelehkan Nyalakan kompor dengan api yang sangat kecil Kemudian masukkan margarin ke dalam pan Tunggu sampai margarinnya mencair Ini jangan sampai mendidih ya Setelah margarinnya mencair seperti ini Segera diangkat dan biarkan dingin di seluruh ruang Bahan selanjutnya Disini aku pakai 4 telur utuh Ditambah 1 kuning telur 1 kuning telur disini Kalian bisa ganti dengan emulsifier Setengah sendok teh Kemudian tambahkan 120 gram gula pasir Lalu 1 sendok teh pasta vanila Kemudian dikocok sampai mengembang Kental dan berjejak Jika menggunakan mixer Start dari speed 1 dulu Nanti naikkan speednya secara bertahap Hingga sampai ke speed paling tinggi Setelah adonan pucat dan kental Berjejak seperti ini Matikan mixer Lalu tambahkan tepung terigu 100 gram sambil diayak Ini kita ayak bertahap Sebanyak 2 kali Kemudian diaduk dengan spatula Sampai tercampur rata Setelah itu kita masukkan margarin Yang sudah dicairkan tadi Lalu diaduk lagi Sampai benar-benar tercampur rata Kemudian ini aku akan bagi Jadi 2 bagian Lalu tambahkan pewarna makanan Untuk adonan pertama Aku tambahkan pewarna kuning Terus ini kita aduk rata Nah kemudian Nah kemudian untuk adonan kedua Ini aku tambahkan pewarna merah rose Ini kita aduk lagi Sampai tercampur rata Setelah itu Kita tuang ke dalam loyang Lalu loyangnya kita hentakkan Agar gelembung udara yang ada di dalam adonan berkurang Nah sekarang kita oven Sebelumnya oven sudah dipanaskan Di suhu 180 derajat Di api bawah Sekarang aku akan set ke api atas bawah Ini aku oven selama kurang lebih 40 menit Nah ini sudah mateng ya Segera kita keluarkan dari oven Ini aku akan sisir pinggiran keknya Setelah itu dikeluarkan dari loyang Ini kertas bakingnya kita lepas dulu Lalu cakenya dipotong dua Kemudian ini kita belah lagi Jadi dua Jadi satu resep ini Hasilnya jadi delapan potong Sekarang siapkan whippy cream Di sini aku pakai yang bubuk Sebanyak 170 gram Lalu tambahkan air es 340 ml Nah selanjutnya Ini aku tambahkan Dua es krim rasa rainbow Kemudian kita mixer Sampai berbentuk seperti krim Setelah itu Bagi jadi dua bagian Terus tambahkan Terus tambahkan pewarna makanan Yang pertama ini aku kasih warna ungu Lalu kita mixer lagi Sampai tercampur rata Kemudian warna biru Nah ini kita mixer lagi Sampai tercampur rata Nah ini Wippy creamnya akan aku pindahkan Ke plastik segitiga Agar nanti lebih mudah Diaplikasikan ke dalam box Untuk lapisan pertama Di sini aku pakai wafer warna pink Ini aku akan cincang kasar Seperti ini Kemudian remahan wafernya Kita masukkan ke dalam box Sebanyak 4 sendok makan Lalu timpa dengan potongan kek Warna kuning Kemudian semprotkan Wippy cream yang warna ungu Terus tambahkan selai strawberry Lalu ditimpa lagi Dengan kek yang warna Merah rose Selanjutnya disemprotkan lagi Wippy cream warna biru Nah untuk toppingnya Aku masih pakai Wippy cream yang biru dan ungu Tapi dibentuk menggunakan Squid kayak gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu aku taburi dengan hiasan seperti ini Silahkan komen di bawah ya Yang tau namanya apa Satu resep ini Hasilnya jadi 4 dessert box unicorn Nah sekarang aku mau nyobain dulu Ini rasanya kayak makan es krim Pokoknya enak banget Bikin lagi Kalian wajib bikin ini di rumah Dan bisa banget kalian jual Ini akan ditutup Lalu aku akan tambahkan stiker Terus tamasukin di kulkas Karena dessert box ini Tahan sampai 5 hari di chiller Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya